Intro Halo selamat pagi Sase Lovos, apa kabar? Nah semoga semua dalam keadaan baik ya Sase Lovos dimanapun berada Nah di kursus online saja yang sedap kali ini Saya akan membuat sesuatu yang seger-seger nih Nah untuk bahan-bahannya kita bisa langsung cek aja ya Disini ada Post dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Disini ada 2 buah gelima yang udah dikeluarkan bagian isinya Disini ada 2 buah mangga muda yang disuruh panjang Ada 200 gram pepaya mengkel juga disuruh panjang 200 gram manas dibuang pulangnya kemudian dipotong-potong 100 gram jeruk balik dikupas kemudian disuir-suir Nah untuk bumbunya disini ada 5 buah cabai rabit merah 2 buah terasi yang dibakar 1,5 sendok teh garam 200 gram gula merah 50 gram kacang tanah kulit yang disangrai 50 mili air jeruk lemon Dan untuk bahan toppingnya disini ada 250 mili santan dari 1 butir kelapa 125 mili air Aduh airnya belum ada nih Pakai ini dulu ya 70 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Nah kita langsung Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat rujak serut santan Nah ini cocok banget disajikan buat siang-siang Nah kita dibikin sekarang Kita resepi dulu di kulkas Nah nanti siang baru kita nikmati Nah kita langsung ke proses pembuatannya Kita bikin toppingnya terlebih dahulu ya Soalnya akan kita bekukan terlebih dahulu Nah ini 125 mili air Gula Terus garam Selamat pagi Mbak Tangguran hadir Ada lagi selamat pagi Otis da Jakarta Timur juga hadir Nah untuk social offers lain yang baru bergabung Boleh banget kalau langsung asen Dan kalau ada yang ingin ditanyakan Langsung aja ketik di kolom komentar Benar banget Bungannya berakhir Nanti akan kita coba bantu jawab Semua pertanyaan dari teman-teman Nah ini bahan untuk toppingnya Nah kita Kita lepikin bumbunya ya Wah ini untuk bumbunya ya Pak Purit Ya benar banget Kita disini pakai cabai rawit merah Assalamualaikum lagi bikin apakah dari jantung Waalaikumsalam kita lagi bikin rujak serut santan ya Barangnya Barangnya Sama beras Buah ini juga ada di mbak dari Erina Bekasi hadir Bikin apa pagi ini Halo Erina Kita sekarang lagi buat rujak serut santan Apalagi sekarang Apalagi sekarang cuacanya lagi panas-panas Apalagi sekarang cuacanya lagi panas-panas gini ya Sejur banget ya Aku lihat buahnya aja tadi nyerut Sampai ngilur-ngilur gitu Nah tadi aku nyerutnya pakai ini loh serutannya Nah nanti hasilnya nanti seperti ini Ada yang absin lagi dari salah tiga hadir Halo Ada dari Maria Ben juga Masak apa mbak Korin Nah kita lagi membuat rujak serut santan Nah ini yang aku tumbuk Ada 5 buah cabai rawit merah 2 sendok teh terasi Dan 1,5 sendok teh garam Nah kita masukkan 5 pb. gram kacang kanan Yang bisa amai Nah ini setelah menjijik kita matikan ya Nah kita tuang ke mangkok Nah kita dinginkan dulu Kemudian kita masukkan freezer untuk dikepukan Oh jadi untuk bahan toppingnya dia harus beku gitu ya Pak Korin Ya jadi biar seger-seger gitu Rasanya jadi antara perbanduan buah yang asem pedas Di topping dengan santan yang sudah dikepukan terlebih dahulu Wah pasti enak banget nih Pak Korin Jadi kayak Kurang lebih kayak rujak es krim gitu ya Pak Korin Ya kurang lebih seperti itu Nah ini dari Maria Ben juga Salam dari Colorado Wah jauh banget ya Ada juga Terasnya dibakar dulu ya mbak Ini dari Fitriya Dewi Ya tadi terasnya sudah dibakar terlebih dahulu Biar aromanya lebih keluar ya Ada yang asem juga nih Pak Korin Banyak ada dari Cilacap Hadir Ada dari Bungkulu Dan juga Banjar Kemantren Si Duarjo Halo Halo Nah ini tadi menggunakan 250 ml santan dari 1 butir kelapa Jadi kental ya Bisa dibilang iya santan kental ya Dari Soniati Aduh udah ngilai nih Apalagi yang disini ya mbak Korin Bau mangga-nya Bau terasnya Bawa-buangnya semuanya enak buat Seseorang Nah ini kita masukkan Ada dari Putam Hitam Setiawan Suntara Nadir Dari Bia Dewi Oke terima kasih mbak Sama-sama Jangan lupa Kita coba di rumah ya Seseorang Dari Susanti Sanian Mbak itu kacangnya udah digoreng belum? Nah tadi Iya Tadi kacangnya kita sangrai ya Nah ini ada yang nanya nih Dari Hendang Pakai santan kemasan boleh tidak? Pakai santan instan boleh Takarannya berarti 200 ml 200 ml Iya Ditambahin dengan Cairannya kan tadi Memakai 125 Berarti ditambahnya 175 ml air Dan 200 ml Santan kental Santan instan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!